Intro Rute jalur jalan lita selatan kilok 18 akhirnya mulai terlihat bentuknya. Jalur jalan baru yang membentang di kawasan perbukitan, di kaloraan parang tritis, kapanewon kretek, kabupaten bantul, hingga kaloraan kiri jati, kapanewon purosari Gunung Kidul ini mulai terlihat jalurnya. Jalan sepanjang 5,6 km ini sudah dikerjakan dari kedua sisi. Pembangunan di wilayah Gunung Kidul sendiri akan dibangun sepanjang 3,7 km, sedangkan di kabupaten bantul akan dibangun sepanjang 1,9 km dan akan memiliki sebuah jembatan dengan bentangan 50 meter. Rute yang dilalui saat ini merupakan tebing tinggi dan lembah yang cukup dalam. Dari rencana waktunya, proyek ini akan dilaksanakan selama 720 hari kalender atau sekitar 2 tahun dan ditargetkan selesai tahun 2025. Dari desainnya, jalan ini nantinya akan dibuat 2 lajur dengan masing-masing lajur lebarnya 7 meter dengan tambahan 1,5 meter pada bahu jalannya. Dengan rute yang berkelok-kelok, jalur ini dikenal sebagai kelok 18 yang sebenarnya merupakan gambaran adanya rute jalan yang memiliki kelokan begitu banyak. Jalur jalan ini merupakan penyambung jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul dan Bantul yang nantinya pengendara yang melintas bisa melihat kawasan pantai selatan dari ketinggian. Selain menawarkan pemandangan yang menawan, nantinya kelok 18 rencananya akan dilengkapi dengan rest area yang berguna sebagai tempat istirahat sekaligus pemberhentian jika terjadi penumpukan kendaraan. Kali ini kita akan mengupdate kembali jalur jalan lintas selatan ruas Kiri Jati hingga Kretek atau dikenal dengan kelok 18. Bagaimana progresnya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Jalur jalan lintas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian hari ini saya berada di titik awal pembangunan kelok 18 di perbatasan antara Bantul dan Gunung Kidul atau menghubungkan Bantul dengan Gunung Kidul. Di sebelah kanan ini adalah talon kelok 18 yang akan kita lihat nanti dan akan kita telusuri jalurnya apakah keliringnya sudah menyambung dari titik di Purwosari hingga Kretek Bantul ini. Hari ini di tanggal 4 Oktober saya kebetulan mengunjungi di lokasi proyeknya. Mari kita ikuti perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Saya habis melewati jembatan Kretek 2 Ini sudah sampai pertigaan di titik awal pembangunan kelok 18 di Bantul, Kretek Bantul ya di depan sana Sudah kelihatan teman-teman ya proyeknya Dan nanti kita juga akan menerbangkan drone ya teman-teman Di titik ini nanti kita lihat bagaimana perkembangan dan medannya seperti apa ya Kalau kita lihat tadi cukup ekstrim juga ya Jadi di atas sana ya di sana ini ya Di ini ya di ini pas ini Tadi sudah saya terbangkan drone Itu medannya cukup signifikan juga ya Kita akan melihat ya Melihat di dekat proyeknya di depan ini ya Nanti kita akan lewat jalan kampungnya ya Melihat sebentar di titik ini ya Nah ini mulai kliringnya disini Nah di depan kiri sana depan atas Itu tadi sudah saya ambil drone ya Itu proyeknya Dan ini batas sampingnya seperti besok Kalau sudah mulai dikerjakan Tentunya akan ditutup ya teman-teman disini Dan saat ini masih Dilakukan kliring ya Saat ini masih dilakukan kliring Dan harusnya di depan kanan sana teman-teman Jadi ke kanan ya teman-teman Ke kanan sana itu rumah-rumahnya Sudah terkena semua Ini pengusaha jeep Kebanyakan untuk transportasi wisata itu ya Ini beloknya kesini ternyata Nah ini juga rumah-rumahnya sudah Mulai dibongkari ya Ini yang terkena Ini yang sebelah kanan ini Sebelah kiri juga ya Coba kita lihat Kita telusuri yang sini teman-teman Jadi sepertinya agak keselatan Kemudian agak belok ya tadi Saya lihat di Atas ya Dari atas tadi Mulai naiknya disini ternyata Kita dapat teman-teman Jadi di sebelah kiri ini juga Akan terkena juga Tergusur ya Untuk Bangunannya Di sebelah kanan ini juga Kita masuk sebentar Untuk parkir disini aja ya Teman-teman Untuk menerbangkan drone Sampai jumpa 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 apa yang panasnya ribet-ribetian ngerti oh ini segera ha 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.